Intro Hai teman bincang, jumpa lagi sama Indra Hair Labang disini di Suara Hati Kita seperti biasakan mendengarkan cerita dari teman-teman semua Yang mungkin ingin berbagi, ingin curhat ya Silahkan langsung aja kasih tau ke kita ceritanya di suarahati at gmail.com Atau juga boleh via DM Di Instagram kita di at suarahati MOP channel Oke, kita tungguin ceritanya karena kita percaya setiap cerita itu layak untuk didengar Semoga sih setelah cerita nanti teman-teman bisa lebih lega Kemudian semoga ceritanya bisa berguna buat orang lain yang dengerin Yang mungkin punya permasalahan yang sama Jadi mau cerita itu adalah cerita serem, sedih, bahagia, horor, apa aja deh lucu Boleh semua kita dengerin Oke Coba sekarang kita punya siapa nih ya Halo Halo Halo, halo, dengan siapa nih? Ya, ini saya dengan Riko mas Hai Riko, Riko Usia berapa Riko? Usia saya sih sekarang udah 29 tahun ya Oh 29 tahun Dan tinggal di mana? Sebenernya saya tinggal di daerah Jakarta Tapi saya pindahan dari Makassar mas Cuma di Jakarta ini baru sekitar 3 tahun lah Oh asli Makassar, merantau rupanya kesini ya Merantau kesini mas Oke, sekarang status sudah menikah atau jomblo? Nah, itu dia nih yang saya mau ceritain Sebenernya sih saya ada pacar sih mas ya Tapi, ntar deh saya mau share nih ke teman-teman Eh, kalau punya pacar seneng dong Harus ya Kok Riko kayak wala sedih gitu Kenapa Riko? Ini bentar, kita flashback dulu deh Awal mula ceritanya ya Jadi, sampai dengan pacar yang sekarang ini Kamu sudah berapa kali menjalin hubungan yang serius? Oke, untuk menjalin hubungan yang serius sebenarnya aku baru sekali ini mas Oh, baru yang terakhir ini Ya, baru ini yang terakhir Dan ini yang benar-benar serius Tapi, ya masih complicated gitu lah Ya, semua hubungan kan katanya complicated ya Cuma kadarnya aja yang beda-beda gitu ya gak sih Rik? Benar mas Ya kan, gak ada hubungan yang sempurna juga Gak ada hubungan yang tanpa masalah Semua pasti ada masalah-masalahnya sendiri ya Betul sekali Tapi kalau Riko sendiri ini di usia 29 Sudah terpikir untuk berkeluarga? Sudah, sudah terpikir Dan bahkan begitu terpikirkan untuk kita menjalin hubungan ke yang lebih resmi Disitulah titik permasalahannya itu Jadi gini mas Aku itu sempat punya pacar ya Pacar yang sekarang Yang saat ini awal pertemunya itu Kita sih Dari waktu aku masih kuliah dulu Nah, sekarang kan aku baru Baru selesai nih Baru nilisain kuliah aku Nah, itu kita kenal Dan pacaran itu sampai sekarang Udah kurang lebih Dua tahun lah Udah kurang lebih dua tahun dan Kita itu udah-udah Udah sangat serius Bahkan Ya, mohon maaf Mungkin udah sampai ke Ya, ngelakuin hubungan yang Lebih gimana lah begitu mas ya Udah tau lah Test drive ya? Yes Jadi udah Istilah anak sekarang banget ya Eh, oke Setelah dua tahun ini Masalah yang terbesarnya apa? Nah, setelah dua tahun ini nih Sekarang aku udah ngomong dan Pengen ngajak dia ke jenjang yang lebih serius Jadi aku pengen ngajak dia ke jenjang pernikahan Gitu loh Karena aku gak mau nih Gini-gini aja Masalah usia Bedanya berapa tahun memang? Bedanya itu Aku di 29 Dia itu sekarang udah Di angka 35 Gak terlalu jauh loh sebenernya Rick Iya sih Cuma itu bermasalah banget Bahkan Katanya nih Banyak yang bilang kan Sebenernya memang Kalau Cewek Yang lebih Dewasa Ya Lebih tua gitu lah katakan gitu ya Itu biasanya justru bisa Lebih menghandle Pasangannya Katanya kan begitu ya Berarti gak masalah dong Nah Kalau dari sisi aku sih gak masalah Mas Tapi dari sisi keluarga aku nih Itu yang mereka jadi Meminta cobalah Untuk dipertimbangkan gitu Coba loh buat dulu Buat kamu itu mempertimbangkan Masa Kayak gak ada sih Cewek lain di luar gitu loh Yang lebih Yang lebih dari dia Mungkin dari sisi Kehidupan Terus dari sisi umur Cuman ya gimana mas Kalau kata orang cinta itu buta ya Iya tuh Susah ya Rick ya Kalau udah Jatuh cinta ya Udah gak bisa dipapain lagi sih Mau Diyakinkan dengan berbagai macam cara Dicoba untuk Pakai logika ya gak bisa Ya kan Bener Itu tadi masalah Yang pertama usia Usia juga ternyata yang bermasalah itu adalah orang tua kamu Kalau masalah status sosial Kamunya sendiri terganggu gak? Nah kalau status sosial sih Aku jujur aja mas Aku gak Dan sangat tidak Mengganggu sama sekali Aku sih fine-fine aja Bahkan Kalau kita Kadang ditongkrongan gitu Dan itu gak ada Gak ada apa ya Gak ada Mempermasalahkan itu mas Sama sekali Dan aku ya Orangnya dia supel Artinya dia masuk sama aku Dia bisa Istilahnya bisa Meng Apa ya Menyamain lah Maksudnya itu bisa Mengimbangin aku gitu loh Dan dari Perjalanan Dan dari Perjalanan selama ini Dia itu juga Jadi orang yang ngasih Motivasi aku Buat aku berjuang Buat aku Jadi rajin kerja Aku cari duit Jadi aku Malah dia itu Menjadi pelajaran buat aku Supaya aku gak Tergantung sama orang tua aku Jadi malah positif Jadi malah positif dong ya Malah positif mas Mungkin dipandang sama orang lain Bahwa Oke let's say Status sosialnya Dibawa kamu Tapi bukan berarti Dia juga memanfaatkan kamu Untuk Apa yang kamu milikin Kan enggak kan Enggak Dia sama sekali Bahkan dia Ngedorong kamu Buat jadi orang yang Lebih baik gitu ya Untuk masalah pekerjaan Dan lain-lain Nah berarti Ketika dua hal ini Tidak bisa diterima oleh Orang tua kamu Yes Nah kamu berusaha enggak Tapi untuk meyakinkan Orang tua kamu bahwa Eh boleh gak Tahu siapa nama ceweknya Kamu samarin aja Kalau kamu keberatan Oh iya boleh mas Aku samarin Kali jadi bunga ya Bunga oke Si bunga ini Pernah Usaha untuk Mendekat ke orang tua kamu enggak Sometimes sih Pernah Tapi memang ya Begitu Bahkan Orang tua aku Kalau dia datang Untuk salaman juga Enggak mau mas Boongan loh Rick Serius Ha segitunya Yes Bahkan untuk salaman aja Dia enggak mau Dan sangat ketuh sekali Tapi sih aku salut sih Gimana ya Eh si bunga gak bete Tuh gak langsung yang Udah gue cari pacar Lain aja Ngapain gue sama lo Gitu orang tua lo Begini amat sama gue Gitu gak kayak gitu deh Nah itu tuh Yang aku salut dari dia tuh Itu mas Dia tetap Bertahan Dia tetap Ngomong Ya Gimanapun aku tetap usaha Aku tetap usaha Buat Untuk gimana caranya Ngambil hati orang tua kamu Gitu loh Wah Apapun caranya Dan itu yang buat aku Jadi aku makin termotivasi Aku makin semangat Dan Ya aku sangat Ya sayang banget Nama dia mas Dia tuh orangnya mandiri banget Dia tuh orangnya Apa-apa bisa sendiri Dia tuh Bahkan Kalaupun misalkan Dia di kantornya Terus dia pulang kerja Dia tuh Gak pernah ngerepotin aku Buat ngejemput dia Atau minta jemput Atau gimana Gak pernah Jadi Bisa dibilang bahwa Kamu nih udah sangat yakin Dengan si Bunga ini Yes Yakin ya Dari segi Oke kepribadian Kamu sudah yakin Dari segi Rencana masa depan Kalian berduapun Udah yakin Nah Tapi kan berarti Kamu harus usaha Buat meyakinkan Ke orang tua kamu sendiri Udah sih Beberapa Bulan belakangan ini Aku udah coba Mencairkan suasana Aku coba kasih Feedback yang positif lah Ke orang tua aku Ya Alhamdulillah sih Sekarang mereka udah Mulai mencoba Buat menerima Bahkan dulu itu Aku sempat Hampir mau dijodohin Ya kan Tapi Karena mereka Ngeliat aku Mungkin perjuangan aku Terus dia juga Dia udah nanya ke aku Kamu emang yakin Sama pasangan kamu yang sekarang Ya aku Bilang dari dulu juga Aku udah yakin Tapi Ya udah Orang tua aku bilang Kalau memang kalian yakin Dan itu jalannya Ya udah silahkan Coba Nanti atur waktunya Buat Untuk kita coba Ngelamar Kesana Udah sampe Pembicaraan kesitu sih Mas Sebenernya Sebenernya Duh Ya happy dong Berarti Rick Apa yang kamu inginkan Kamu perjuangkan Untuk bisa Menikah dengan Perempuan idaman kamu Yang udah sesuai banget Sama kriteria kamu Orangnya mandiri Ya kan Orangnya baik Asik Ke orang tua juga enak Terus Apa Masalahnya Tapi sampe saat ini sih Aku memang belum Belum Pernah dateng ke orang tuanya Dia Tapi Dan dia Masih menyembunyikan Status keluarganya Mas Maksudnya orang tuanya Siapa Tapi aku Oke lah Aku gak bermasalahin itu Karena orang tuanya itu kan Satu-satunya ada di luar kota Dan dia juga Sama Seperti aku Perantauan juga Dan yang ngekos juga Cuman Nah ini dia nih mas Tidak berik Cuman Pernah Satu hari Dan sampe sekarang ini Aku Mau Ngajak dia ke suatu tempat Waktu itu kita mau jalan Dan kita mau nongkrong Nah Gak sengaja nih Waktu aku Lagi jalan ke kosannya Kayak biasa Aku pernah ngotot untuk Jemput dia Tapi dia gak mau Tapi aku Dateng ke kosannya Dan di kosan itu Gak ada orang Gak ada orang Terus Suatu saat Aku ketemu dia Di jalan Gak sengaja nih Ternyata dia itu Lagi ada sama cowok Dan dia lagi Ngegendong anak Saudaranya bisa kali Orangnya Atau temennya gitu Mungkin gak Aku sih Udah coba Cross check ya mas Ya Sebenernya sih Ada beberapa temen aku sih Yang ngomong gak aku Dari awal Lo kok bisa sih Cinta banget Lama nih Si bunga Alasannya apa Dari sisi usia Dari sisi usia dan Kasta juga Mohon maaf Udah berbeda Gak ada cerita Cuman ya Gue bilang Ya Gue usah emang nyaman banget Sama dia Dan setelah kejadian itu Aku coba Cross check Dari temen-temennya Dan temen-temennya Jawab Ya itu salah satu alasan Gue Nanya sama dulu Udah yakin banget Ternyata Kalau dari kata temen-temennya itu sih Itu adalah suami dan anaknya Riksri Yuslo Ya Itu Ya itu Yang Gue sampai saat ini Dan gue Pernah Nanya Sama dia Dan dia gak Ngejawab apa-apa Gak membantah juga Dan dia gak Ngebantah Dan dia Gak mau Ngomong Dia tidak Mengiakan Dan dia tidak Menepis Gitu lah Padahal Aku pengen ngomong sama dia itu Aku pengen Ngasih Minta waktu Buat ketemu orang tuanya dia Dan aku emang udah Serius Pengen ngelamar dia Setelah kamu Tahu Semua Fakta ini Ya belum tahu sih ya Karena belum ada klarifikasi dari dia kan Ini kan kita masih asumsi nih Riko Maksudnya dari temen-temen dia Dari Apa yang kamu lihat Sekali lagi Itu Belum membuktikan apapun sih Kalau menurut gue ya Rik ya Temen-temennya Bisa aja Menceritakan sesuatu yang mungkin Gak benar Let's say Yang kamu lihat Bisa aja Emang Bukan Anak Atau suaminya Tapi adalah Yang tadi gue bilang sih Ponakannya lah Atau mungkin temennya Sahabatnya kan Banyak kemungkinannya Nah Tapi Bahwa ketika lo Klarifikasi ke dia Dan dia tidak menjawab Itu Lo Berubah pikiran gak Tentang mau nikahin dia Gak sempet Lepas dari itu Bener apa enggak ya Maksudnya Dari bahwa dia Gak jujur aja nih Gak mau ngasih tau Gak bilang Itu siapa Gimana Ya Gue sih sempet Apa ya Ya kalau normalnya sih Gue sempet berubah pikiran sih Mas sebenarnya Gue sempet berubah pikiran Dan gue Gak Gimana ya Cuman Ya balik lagi Ya gue tuh memang cinta sih Sama dia Gitu lah Tapi dan sampai sekarang Gue bahkan sampai pernah ngomong Kalau memang Lo udah punya Suami Dan Kalau emang Lo tuh udah punya anak Ya udah gak apa-apa Ngomong aja Gue akan coba menerima Dan gimana pun gue Pasti harus bisa Melupain lo Gitu loh Dan dia hanya Senyum Dan dia cuman jawab Yaudah kita jalanin aja Gitu loh Dan dia gak Ngejawab apapun Dan gue gak bisa ngebantai itu Karena Gue juga mencoba Apa ya mas ya Gue juga mencoba Untuk tidak menerima Gitu loh Karena ya gue itu tadi Gue Kayaknya Gue sampai saat ini Sampai detik ini juga Gue masih cinta sama dia Dan gue Belum bisa mutusin Buat Nge-ending Atau Ngeselesaikan hubungan inilah Jadi sekarang lo masih jalan nih Ya gue masih jalan mas sama dia Tapi ya tetep Dengan seperti itu Jadi Waktu itu gue sempet Kepikiran buat ngelamar dia mas Padahal Padahal gue udah Udah Pengen ngobrolin itu Gue pengen ngelamar dia Gitu loh Gue pengen ketemu Sama orang tuanya Gue ini udah serius Nah begitu gue ngeliat Satu hal yang kejadian Kayak begitu Ya sampai saat ini nih Sekarang ini nih Gue jadi Agak sedikit bingung sih Gue harus ngambil keputusan apa Di satu sisi gue Memang udah buta Dan gue emang sayang sama dia Dan di satu sisi lagi Ya gue ngeliat yang seperti itu Dan dianya juga gak Gak bisa ngasih keputusan apapun Maksudnya juga Maksudnya bukan keputusan Dia tuh gak bisa ngasih jawaban apapun Dan sampai sekarang ini Gue juga Masih belum Belum cerita apapun Ke orang tua gue Bahkan gue Padahal gue nih udah Udah fight banget nih Buat dia Dan udah Orang tua gue tuh udah Yaudah oke ayo gitu Nah karena kejadian ini Gue jadi Ya ampun apa ya Gue harus ngomong apa Ke orang tua gue Gitu loh Kalau ternyata betul Dia Sudah menikah Dan punya anak Kamu masih akan tetap Mau sama dia gak Perat sih sebenernya Mas ya Gue jawab deh ya Kalaupun misalnya Nanti dia bilang bahwa Oke Gue tinggalin deh Keluarga gue Buat elo gitu Mungkin Kalau dengan perasaan gue Yang sekarang Kalau dia Mau mencoba Buat ninggalin Keluarganya Misalkan itu Memang benar Suaminya dan anaknya Gue akan terima dia Gue akan terima dia Buat untuk menjadi Ya Istri gue Buat menjadi pasangan gue Untuk posisi gue Yang sekarang Karena gue tuh Sayang banget emang Sih mas sama dia Terbutakan oleh cinta gitu ya Rasanya gue tau banget tuh Di posisi kayak gitu sih Rik Oke Riko Apapun itu nanti Kita sih berharapnya itu yang Terbaik buat semua pihak ya Siap Gitu Ya balik lagi Kalaupun memang Jodoh tuh biasanya gak kemana sih ya Selalu ada jalannya Sama satu hal sih Riko Walaupun gue Tidak terlalu banyak punya pengalaman Di bidang ini Di bidang percintaan ya Tapi gue tau satu hal Ketika lo Memulai sebuah hubungan Dengan rahasia Biasanya nanti akan ada Lebih banyak lagi Yang harus dirahasiakan Ketika kalian Sudah berjalan Dalam hubungan tersebut Dan Siapa sih yang mau Hidup Dengan Susah-susah Untukin rahasia Gitu kan gak enak ya Iya gak sih Gitu Jadi All the best buat lo Erick ya Siap Makasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye Bye Waduh Gimana tuh Teman bincang Mungkin juga pernah Ada di posisi yang sama Bahwa sudah Sayang Banget sama seseorang Tapi kemudian Ternyata ada sesuatu yang Membuat Keputusan kita tuh Jadi lebih Berat Gitu ya Apalagi ketika ini Menyangkut Hubungan dengan orang lain Saya juga pernah ada disitu Soalnya rasanya Pasti berat banget tuh ya Ya anyway Kalau kalian gimana Menurut teman bincang Seharusnya Seriko tuh ngapain sih Apakah dia harus Bener-bener nyecer Rahasianya bunga Atau Menurut kalian Udah lah Tinggalin aja Ya Walaupun itu Belum pasti bener Tapi kan Udah Udah ada rahasia di awal Kayaknya gak enak Hubungan nanti Gak baik nih Kedepannya Udah Tinggalin aja Atau ada solusi lain Dari teman-teman Boleh loh berbagi Langsung aja ya Kasih tau ke kita Di Comment Jangan lupa juga Untuk like Dan juga subscribe MOP channel Ya Dan kita tungguin juga nih Cerita-ceritanya Teman bincang Mau cerita apapun Boleh banget Karena kita percaya Setiap Cerita itu layak Untuk didengar Ya Jangan lupa langsung Ceritain di Suarahati At gmail.com Emailnya Atau boleh juga Ke Instagram kita Via DM Ini lebih gampang lagi nih Di Suarahati MOP channel Kita tunggu ya Ketemu lagi di Suarahati berikutnya Indra Herlambang pamit Bye Sub indo by broth3rmax